Halo, ini adalah rekaman dari presentasi yang kami sajikan di Fakultas Ilmu Budaya Research Talk sesian kedua secara daring pada tanggal 9 Mei 2020. Apabila Bapak-Ibu ada yang melewatkan sesi live kami, ini adalah rekaman yang bisa Bapak-Ibu saksikan. Penelitian ini merupakan interaksi antara leksikal semantik, semantik leksikal, dan morfologi dari fasional di Bahasa Indonesia yang berusaha melibatkan atau memanfaatkan kemutaharan di linguistik saat ini, yaitu unsur komputasional, pengolahan data bahasa yang besar, dan teknik machine learning yang dilandasi atas pendekatan kuantitatif. Sebagian besar isi presentasi ini berasal dari makalah kami yang baru saja terbit awal April 2020 secara open access di NUSA. Dengan data dan code pemrograman untuk analisis kuantitatif juga kami terbitkan secara open access di Fikshare. Kami akan mengalami dengan ulasan terkait 3 kemutaharan di linguistik abad ke-21 yang berkaitan erat dengan orientasi penelitian kami secara umum dan juga isi makalah ini. Kemudian dilanjutkan dengan ide terkait semantik distribusional dan pengejauhan tahannya di Factor Space Model. Setelah menampilkan studi yang kami lakukan, kami akan menyimpulkan serta memberikan sedikit pandangan terkait tantangan yang kami atau kita semua hadapi di kancah linguistik abad ke-21. Linguistik abad ke-21 melibatkan diantaranya 3 hal terkait ini yaitu Big Data, data dengan jumlah yang besar, model bahasa berdasarkan pemakaian, usage-based model of language, dan revolusi kuantitatif. Big Data tentunya besar secara ukuran namun juga kompleks dan beragam dari segi struktur dan jenisnya. Bisa berupa teks, video, gambar, ataupun data numerik, database yang besar ya, sehingga orang-orang biasa menyebutkan ini sebagai messy data, data yang amburadul. Dan kita memerlukan piranti komputasional dan teknik-teknik kuantitatif untuk bisa memaknai data-data yang amburadul ini sehingga bisa memberikan kita insight baru. Jadi, redakan data ini juga merupakan suatu fenomena yang memberikan kita cara baru untuk menemukan pola, tren, korelasi, ataupun asosiasi di dalam data yang mungkin dulu belum bisa ditemukan ataupun tersembunyi karena keterbatasan datanya. Seperti contoh di penelitian kami, kami memerlukan data teks yang banyak, yang besar, karena kami ingin melihat keterkaitan semantis antara kata kerja denominal di bahasa Indonesia. Dan untuk itu, kita memerlukan banyak data pemakaian untuk kata kerja tersebut dan kata-kata lain di dalam teks. Dan dengan memanfaatkan data yang besar ini, kita bisa menguji juga secara empiris salah satu asumsi dari buku tata bahasa yang ditulis oleh Sneddon dan kawan-kawan terkait adanya pasangan verbakan dan i dengan akar kata yang sama yang maknanya bisa berbeda ataupun sama di pemakaian bahasa. Kita akan kembali lagi ke asumsi itu nanti, namun yang ingin kami tekankan di sini adalah kami merasa terbantu dengan adanya big data untuk penelitian linguistik kami secara umum. Big data di linguistik tentunya melibatkan teks umumnya, meskipun ada audio ya. Teks yang bersifat elektronik, ditimpan secara elektronik dengan ukuran yang bisa mencapai triliunan kata dan sekarang ini kumpulan teks ini dikenal dengan istilah korpus yang bersifat alam ya dan spontan. Artinya, kumpulan data teks ini tidak dibangun atau didatangkan dari pemakaian bahasa yang sengaja dibuat-buat untuk argumentasi linguistik. Dan dengan besarnya ukuran teks ini akan sangat sulit untuk kita proses tanpa menggunakan peranti komputasional seperti yang biasa digunakan di linguistik korpus. Dan tren saat ini adalah linguist, peneliti bahasa, mempelajari bahasa pemrograman untuk mereka gunakan, menganalisis, mengolah, dan bahkan melakukan kajian, statistik, serta menuliskan laporannya secara holistik. Salah satu bahasa pemrograman yang bisa melakukan itu adalah R atau Python. Kemudian, dengan keberadaan big data di linguistik ini, memungkinkan kita untuk memadukan penekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadi, fenomena big data ini berkait terat dengan salah satu paradigma linguistik yang berkembang ke saat-saat ini, yaitu usage-based linguistics, atau juga dikenal dengan istilah usage-based model of language. Keberadaan data bahasa yang besar seperti korpus menjadi landasan metodologis bagi peneliti-peneliti yang berorientasi pada pendekatan usage-based model seperti kognitive linguistic, construction grammar, dan functional linguistics. Intinya, usage-based linguistics memiliki motivasi kuat untuk melakukan kajian empiris karena mereka memandang bahwa data pemakaian bahasa yang alamiah merupakan landasan empiris bagi mereka untuk mengkaji, membangun pola-pola, mendeskripsikan pola-pola pemakaian bahasa yang bisa mencerminkan representasi pengetahuan bahasa penuturnya. Representasi pengetahuan bahasa ini juga kita kenal dengan istilah grammar atau tata bahasa. Terkait dengan hal itu, usage-based linguistics memandang bahwa grammar, tata bahasa, atau linguistic knowledge, dan pemakaian bahasa bukanlah dua hal yang mesti dipisahkan, tapi mereka membentuk suatu hubungan dialektik dalam arti, tata bahasa atau grammar, atau linguistic knowledge seseorang, bukan hanya merupakan hasanah pengetahuan yang digunakan untuk berinteraksi, berkomunikasi, menggunakan bahasa, tapi grammar itu juga pengetahuan bahasa itu terbentuk dari pemakaian bahasa sehari-hari sejak kita memperoleh bahasa dari kecil hingga dewasa. Dalam kaitannya dengan kutipan ini, itu artinya bahwa grammar bukanlah hal yang monotonik, statis, tapi bersifat dinamis, karena akan ada unsur-unsur tata bahasa yang berubah seiring dengan pemakaian bahasa penuturnya. Jadi, revolusi kuantitatif merupakan ikutan yang sangat alamiah dengan adanya big data delinguistics dan juga pendekatan yang berbasis penggunaan seperti usage-based linguistics. Ini dikarenakan kajian-kajian yang melibatkan penggunaan bahasa yang besar, tentunya kemungkinan besar kita akan mendapatkan data numerik yang besar, dan statistik adalah satu-satunya bidang ilmu yang memberikan kita alat, tools untuk kita memaknai, make sense, mempelajari pola dari data numerik yang besar yang tidak mungkin kita analisis hanya dengan memelotot diangkanya secara manual. Jadi, statistik cukup penting untuk mengolah data numerik yang besar. Dan ini juga mengindikasikan bahwa linguistics bisa memanfaatkan data numerik untuk kajian-kajiannya. Terkait dengan revolusi kuantitatif, linguistics computational, yang merupakan pencabangan dari linguistics, juga telah mengembangkan sejumlah teknik yang didasari atas statistik, algoritma statistik, untuk mempelajari pola, mengenali pola dan struktur dalam data teks, audio, yang merupakan pencabangan dari, atau area yang disebut dengan natural language processing. Dan NLP, natural language processing, merupakan bagian kecil dari perkembangan yang lebih besar di bidang ilmu secara luas, yaitu machine learning, karena kita mencoba melatih, mentrain, mengajarkan komputer untuk belajar, untuk mempelajari to learn pola-pola dan struktur di dalam data yang besar menggunakan teknik statistik. Jadi kalau Bapak-Ibu tahu, voice recognition, Google Translate, atau Siri, ya Siri yang di iPhone itu, atau di Mac, itu adalah salah satu pengejauhan tahan dari natural language processing. Penelitian kami memanfaatkan satu dari sekian banyaknya tools, tools piranti machine learning yang kini banyak digunakan di kajian terkait linguistics khususnya, dan yang melibatkan bahasa atau text secara umum, yaitu factor space model, yang memiliki akar kuat pada gagasan klasik dari distribusional semantics, yang akan kita bahas segera. Kemudian, implementasi dari factor space model ini, yang kami gunakan adalah yang disebut dengan word to fact, yang dikembangkan oleh tim di Google. Dan ini cukup terkenal juga, salah satu dari sekian algoritma yang cukup populer untuk factor space model. Ini adalah tiga tokoh kunci yang mengajukan gagasan fundamental untuk distribusional semantics yang dimanfaatkan atau diterjemahkan ke dalam factor space model. Ada yang tahu wajah-wajahnya? Yang pertama, Ludwig Wittgenstein mengajukan pendapat bahwa makna suatu kata adalah pemakaiannya di dalam bahasa, sangat sederhana, namun powerful. Kemudian, Ford yang juga banyak mempengaruhi Michael Halliday, juga mengajukan dictum yang cukup terkenal juga di kajian factor space model dan linguistic corpus, yaitu kita bisa mengetahui suatu kata dalam hal ini, pemakaiannya, pola pemakaiannya, distribusif pemakaiannya, dengan melihat kata-kata lain, the company yang muncul dekat dengan kata yang kita kaji. Dan dictum ini melandasi ide kolokasi di dalam bahasa, kata-kata yang muncul dekat dengan salah satu kata. Kemudian, Zalik Haris juga mengatakan bahwa apabila kita menganggap kata A dan B lebih besar perbedaan maknanya dibandingkan antara kata A dan C, maka kita akan lebih sering menemukan bahwa distribusi pemakaian kontekstual A dan B jauh lebih berbeda dibandingkan antara A dan C. Intinya, perbedaan makna berkaitan erat dengan perbedaan distribusi kontekstual sepasang kata yang kita kaji perbedaan maknanya. Ya, jadi inti dari distributional semantik adalah menyatakan bahwa makna kata berkaitan erat dengan distribusi konteks pemakaian kata tersebut di dalam teks yang itu bisa diterjemahkan dan dicerminkan di dalam gambar yang Bapak Ibu lihat saat ini. Jadi, kemiripan perbedaan semantis sejumlah kata dianalogikan oleh faktor space model secara spasial, ya. kedekatan kata-kata itu di ruang semantis mengindikasikan kemiripan maknanya. Kemudian, jauhnya kata itu mengindikasikan perbedaan distribusi atau perbedaan maknanya. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya, salah satu contoh, gugusan 44 dan 23, miskipun mereka mempunyai gugusannya sendiri, kata-kata di sini bisa dikatakan cukup dekat dibandingkan dengan kata yang lain. dan mereka bisa kita interpretasikan mengungkapkan konsep semantis tindak kekerasan mungkin, memarahi, memukuli, melempari, menyakiti, melukai, mencederai. Jadi, distribusional semantik, ide kualitatif, teoritis bisa kita ukur, operasionalkan, definisikan secara kuantitatif, dan kita gambarkan secara visual. Sebelum sampai kepada grafik ini, bagaimana ide teoritis itu bisa diterjemahkan, dibuat lebih precise, lebih pasti, secara kuantitatif oleh vector space model. Vector space model merepresentasikan kata dalam hal ini, pemakaiannya, maknanya, sebagai vektor. Apa itu vektor? Vector adalah rangkaian angka. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita mendapatkan rangkaian angka yang mencerminkan, let's say, makna, atau pemakaian dari kata tersebut melalui teks di kalimat. Kalau Bapak Ibu ingat diktum dari verse dari bawah, kita bisa tahu makna kata dengan melihat kata-kata lain yang muncul dekat dengan kata itu. Jadi, dengan sejumlah pemakaian kata di korpus yang besar tentunya, kita bisa mulai mengidentifikasi kolokasi kata tersebut. Kata-kata yang muncul di kiri dan kanan kata tersebut, misalnya. Tiga kata ke kiri, ke kanan, ataupun lebih dari itu, kemudian merangkum distribusi itu, informasi kolokasi itu dalam bentuk tabel seperti ini, yang disebut dengan frekuensi kemunculan bersama, keukuran frekuensi antara satu kata target dengan kata konteks atau kolokasinya. Vector adalah angka yang mencerminkan berapa kali kata target berkolokasi muncul bersama dengan kolokasinya. Kolokasi ini ditunjukkan di kolom dan kolom inilah yang dianggap sebagai atau dianalogikan sebagai ruang semantis multidimensi dari kata target yang ditampilkan di bagian baris. Multidimensi karena kolomnya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu, ya, multi. Jadi, kemiripan kata target atau perbedaan sepasang kata target ditunjukkan dengan kemiripan ataupun distribusi faktor yang sama di antara sepasang kata itu. Jadi, kalau baris faktor ini memiliki distribusi yang sama, angkanya, maka sepasang kata target itu memiliki distribusi konteksual yang sama atau meaning yang sama. Sedangkan ketimpangan distribusi menunjukkan perbedaan makna. Dan, faktor spesional yang kami contohkan di sini adalah yang sangat sederhana, jadi kami ingin menampilkan ide dasar bagaimana kita berangkat dari word, kata, menuju faktor. Ini disebut dengan context count faktor spesemodel. Karena kita hanya menghitung berapa kali kata target menculungan kata context. Yang kami gunakan, yang lebih mutahir adalah prediction. Context prediction faktor spesemodel. Word to fact yang dikembangkan oleh Google berorientasi pada prediction. Jadi, word to fact akan memprediksi informasi konteksual, semantik spes dari kata-kata di dalam korpus yang besar berdasarkan pemakaian kata itu di dalam teks, dalam korpus. Mari kita masuk ke penelitian yang kami lakukan. Kami menggunakan data dari Indonesian Lab C. Corpora dengan total ukuran melebihi 180 juta kata. Dan Lab C. Corpora dengan open access free, bisa Bapak Ibu download dengan gratis ya, di website-nya. Kemudian kami menghilangkan sejumlah elemen yang tidak relevan untuk faktor spesemodel seperti tanda baca kecuali strip ini, dash. Kita pertahankan ini untuk mempertahankan reduplikasi di bahasa Indonesia ya, anak-anak. Kemudian, kita menghilangkan angka juga. Jadi, kita hanya ingin memodelkan atau membangun faktor spesemodel untuk kata saja. Kemudian, dengan preprocessing ini, ukuran korpus kami tentunya berkurang, tapi masih tetap pada kisaran di atas 150 juta, yang 175 juta lebih, dengan sejumlah kosa kata, word types, yang berjumlah 184 ribu. kemudian, kami masukkan korpus itu, kita train kata-kata di dalam korpus itu menggunakan word to fact, artinya, kita ingin word to fact berdasarkan data korpus yang kita input ke word to fact, kita ingin word to fact untuk mempelajari distribusi konteksual kata-kata di dalam korpus tersebut, supaya word to fact menghasilkan representasi faktor seperti yang kita lihat di tabel tadi. ini adalah keluarannya, jadi vector space model object, tabel yang mirip dengan yang kami tunjukkan sebelumnya, dengan angka di bagian baris atau sel, dan ini jumlah baris katanya, vocabulary, kosa kata, 100, ini adalah dimensi kolomnya. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, kenapa kolomnya tidak ada namanya yang menunjukkan kolokasi dari masing-masing kata di sini. Word to fact memampatkan dimensi aslinya menjadi lebih kecil untuk tujuan meringankan beban komputasional dan kuantitatifnya. Jadi, pemampatan dimensi ini tidak dimaksud untuk mengurangi data, tapi word to fact akan berusaha mempertahankan data kuantitatif, maksud kami, data semantik dari kata-kata tersebut sebanyak mungkin. Informasi konteksual, informasi semantisnya ingin dipertahankan sebanyak mungkin dengan memampatkan dimensinya. Dan angka ini tidak akan berguna, tidak akan berbicara banyak sebelum kita memasukkannya lagi untuk analisis konditatif lanjutan. Oke, kita sudah mendapatkan faktor space model untuk semua kata, semua kosa-kata dalam korpus. Tahapan selanjutnya adalah kami mencari verb adenominal menggunakan morphological parser, morfin untuk bersama Indonesia. Pertama, kami mencari semua kata dengan awalan me dan kami memasukkan kata-kata itu untuk di parse, dipecah, dan di tag, ditandai oleh morfin. Dan dari kata-kata me itu kami menyaring kata-kata dengan tag, verb, singular, aktif. kemudian untuk me verb ini kita ingin root-nya supaya ditandai noun. Denominal verb. Kata kerja yang dibentuk dari noun. Setelah mendapatkan denominal verb itu kami ingin agar akar kata noun ini bisa muncul dengan me, mekan, dan me. Ketiganya. Jadi misalnya kata akar kata dasar harus muncul dengan mendasar, mendasarkan mendasar. Kalau kata akarnya tidak muncul dengan semua affix itu kita tidak include. Kita tidak includekan di analisis ini. Dan untuk kata dasar yang misalnya muncul dengan ketiga affix itu masing-masing mereka harus muncul sedikitnya 20 kali di keseluruhan korpus yang kami gunakan. Dengan parameter ini kami hanya mendapatkan 51 verba denominal berdasarkan atas 17 akar kata berbeda ya. 17 kali 3 affix 51 verba. Ini mungkin kelihatan sedikit tapi kita harus memulai dari sesuatu. ya jadi dengan 51 verba ini kita mengambil faktor space model untuk 51 verba ini dari keseluruhan faktor space model kita cari yang hanya faktor space model untuk 51 verb yang kita identifikasi dengan tujuan untuk membandingkan distribusi konteksual ke 51 verb ini ya diantara mereka. Sekali lagi ini adalah input data input data untuk analisis statistik lanjutan yang kami lakukan adalah cluster analysis dan nearest neighbors kita akan jelaskan nearest neighbors nanti cluster analysis ini bertujuan untuk melihat diantara ke-51 verba itu verba mana yang membentuk gugusan bersatu menjadi satu cluster dan bisa kita lihat juga dalam konteks bentuk morfologinya konteks morfologi ini juga berkaitan erat dengan asumsi yang diajukan senedan tadi bahwa ada pasangan verba k dan i dengan akar kata yang sama yang bisa maknanya di dalam pemakaian tidak begitu jelas perbedaannya jadinya maknanya sama dan ada juga pasangan verba yang maknanya berbeda jelas antara k dan i ini adalah hasilnya dendrogram adalah visualisasi dari hasil cluster analysis sedangkan kotak-kotaknya yang merah ini adalah cluster pemecahan cluster dari 51 volt dan pemecahan cluster ini kami lakukan secara computational statistic menggunakan teknik average silhouette width jadi average silhouette width ini akan mengukur atau menghitung kira-kira berapa jumlah cluster yang paling baik untuk bisa kita split dendrogram ini dan ASO yang memberi tahu bahwa ada 21 cluster dengan pemecahannya seperti ini kalau kita lihat kami mengajukan 3 jenis clustering 3 tipe clustering dimakalah kami yang pertama adalah yang kami sebut sebagai semantic cluster gugusan semantis tematis yang didasari atas kelompok verba dengan akar berbeda tipe akarnya berbeda juga morfologinya bervariasi tapi menjadi satu dan menyampaikan nosi semantis yang sama misalnya satu contoh di bawah ini adalah melangkahkan melangkah menapaki menapakkan menjejakan menjejaki menjejak kami sebut ini sebagai motion cluster dan ada motion gugusan semantis lain yang seperti di atas misalnya menyesal ini menyesal membayangkan mungkin itu psychological verb dan ada mengatai menjadi satu disini sebagai communication verb ini adalah communication verb atau speech act verb yang lain dan kita lihat disini ada mengatai berasal dari kata kemudian mengatakan kan terpisah sangat jauh jadi ini bisa menunjukkan bahwa mengatai dan mengatakan memiliki makna berbeda dalam konteks distribusi pemakaiannya atau kolokasinya selanjutnya ada juga gugusan yang kami sebut dengan root cluster gugusan akar kata maksudnya ini adalah root cluster yang kami ekstrak tadi jadi di dalam satu cluster itu ada tiga verb dengan akar yang sama meskipun morfologi berbeda jadi misalnya menyusui menyusukan jadi satu cluster namun struktur internalnya meskipun kita lihat ini sebagai satu cluster dan mereka berarti memiliki distribusi konteks kolokas yang sama tapi struktur internal pencabangan clusternya itu mengingatakan mereka juga berbeda misalnya menyusui dan menyusu cabangnya paling pendek di cluster ini dan mereka bergabung di awal artinya mereka lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan menyusukan meskipun secara keseluruhan mereka lebih mirip dengan jiri mereka bertiga dibandingkan dengan cloud yang lain dan ini perbedaan internal ini bisa kita lihat lebih jauh lagi nanti secara lebih rinci dengan melihat semua pemakaian verba ini di dalam kalimat dalam korpus dan bisa kita annotate kita code fitur-fitur sintaksis ataupun argument structure dari ketiga verb ini supaya kita bisa mendapatkan perbedaan yang lebih rinci diantara mereka bertiga ya jadi root clustering ini kami harus menunjukkan bahwa verb ini kata kerja ini memiliki ranah semantis kolokasi yang sama ya meskipun morfologinya berbeda dan mereka juga kalau kita lihat frekuensi masing-masing bentuk ini di korpus mereka memiliki ketimpangan distribusi antara bentukan me, me, kan, dan me, i dan ya dan bentukan data ini hanya bisa kita lihat dengan mengacu pada data korpus data quantitative korpus dan ini juga bisa mengindikasikan memberi tahu kita mana bentukan yang konvensional yang lasim yang sudah banyak digunakan kami tidak mengatakan itu sebagai ungrammatical kami mengatakan bahwa mana bentukan yang sering muncul yang lebih lasim dan mana yang belum lasim mungkin nanti kalau banyak orang menggunakan dia akan menjadi berterima maaf bukan berterima lasim digunakan orang selanjutnya hipotesis yang berkaitan erat dengan root cluster ini tadi yang menunjukkan kemiripan di antara ketiga verb dengan akar kata yang sama adalah asumsi ini yang diajukan oleh Sneddon dan kami sebut ini sebagai similarity hipotesis ini adalah salah satu asumsi terkait kandang i pasangan kandang i Sneddon menyatakan bahwa ada sejumlah kata yang dengan kandang i yang perbedaan semantisnya menjadi kabur di pemakaian bahasa jadi kandang i itu bisa muncul dengan makna yang sama yang perlu diingat adalah definisi operasionalisasi makna yang Sneddon ajukan berbeda dengan kami operasionalisasi makna oleh Sneddon adalah semantik root dari objek untuk kandang i kami mengoperasionalkan makna verba kandang i sebagai kolokasi bukan semantik root kolokasi verba itu di dalam teks korpus yang besar jadi similarity hipotesis ini menunjukkan kemiripan makna dalam hal kolokasi terkait juga dengan itu adalah asumsi yang kami sebut dengan distinctive hipotesis ada pasangan kandang i akar sama tapi maknanya sudah jelas terlihat jelas clear distinction in meaning sekali lagi meaning yang Sneddon ajukan adalah semantik root dari objeknya dan yang kami tunjukkan disini terkait distinctive akar adalah kolokasi yang membedakan kandang i ini tercemin seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di split terpisahnya kandang i di kluster berbeda dan kita akan gunakan teknik nearest neighbors untuk mengeksplore menggali apa yang menyebabkan mereka berbeda kita bisa lihat contoh yang lain misalnya melangkahkan melangkah jadi satu kluster dengan kata-kata lain tentunya di motion kluster itu melangkahi terpisah kemudian membuah membuahkan berdua satu kluster mengucilkan kata membuahi yang sendirian dia disitu mengakhir mengakhiri gabung berdua meninggalkan mengakhirkan sendirian membentuk kluster membayangkan terpisah jauh diatas dengan membayangi yang berduaan disitu satu kluster kemudian mengguna menggunakan juga berduaan satu kluster meninggalkan menggunai diatas menandakan menandai bergabung satu kluster menanda terpisah sendiri dan misalnya menyesali menyesal diatas menyesalkan jauh di bawah dan kluster kluster yang lain ini adalah summary split kandang i dan yang kami akan lakukan dengan nearest neighbors adalah kami ingin nearest neighbors ini adalah analogi metaforik tetangga dekat jadi yang ingin kami lakukan disini adalah mencari tetangga dekat kata sebagai tetangga dekat yang memiliki distribusi konteksual yang paling mirip paling dekat dengan kata target antara verbakan dan i jadi semakin tinggi nilai kemiripan kata tersebut dengan salah satu dari verbakan dan i semakin mirip distribusi konteksualnya dan maknanya semakin mirip kami akan melakukan sedikit demo di art ya bapak ibu sudah lihat ini tadi vector space model keseluruhan kata jadi untuk nearest neighbors kita memerlukan vector space model dari semua kata yang ada di korpus yang kita akan lakukan sekarang adalah kita ingin mencari dari vector space model ini dari 184 ribu lebih kata ini mana kata yang paling dekat dengan membuahi supaya kita bisa tahu apa perbedaan membuahi dan membuahkan nantinya kita cari 10 kata teratas yang perlu diingatkan sekarang adalah saya meminta sebelas ini karena membuahi bukanlah nearest neighbors dari membuahi membuahi bukanlah tetangga dekatnya membuahi karena membuahi adalah dirinya dia sendiri sedangkan kolom di paling kanan ini adalah nilai kemiripan yang disebut dengan kuasaan similarities maksimal kemiripan maksimal ditunjukkan dengan nilai 1 tentunya membuahi mirip dengan dirinya sendiri kemudian ya semakin tinggi nilai kuasaan similaritiesnya semakin dekat kata itu secara distribusi dengan membuahi kalau saya lihat disini dibuahi pasifnya paling dekat dengan membuahi dikutir oleh ofum sperma gamet kemudian nominalisasi pembuahan terbuahi pasif yang lain dan kata yang lain pertama yang menarik diulas adalah dibuahi terbuahi juga dekat dengan membuahi jadi mungkin saya dipandang memiliki kedekatan maksudnya kemiripan distribusi itu bisa menunjukkan keterkaitan yang macam-macam bisa yang bersifat misalnya paradigmatif paradigmatif seperti aktif pasif atau morfologis misalnya membuahi verb pembuahannya adalah nominalisasi dari membuahi jadi pembuahan adalah nominalisasi dari membuahi bukannya membuahkan karena mereka tidak dekat satu sama lain kemudian kata-kata lain ini noun yang menunjukkan keterkaitan tematis ranah yang bersifat biologi membuahi banyak digunakan di ranah biologi khususnya reproduksi dan juga bisa menunjukkan keterkaitan argument structure dari verb membuahi misalnya ovum dibuahi oleh sperma gitu misalnya ya jadi nearest neighbors memberikan insight yang cukup kaya untuk kaitan morfologi sintaxis morfosyntax dari suatu kata kemudian bagaimana dengan membuahkan membuahkan dekat berbuah ya tidak ada domain biologi ranah reproduksi yang dekat dengan membuahkan justru berbuah untuk intransitif membuah ya tentunya karena mereka berdua buat cluster tadi ada juga creation seperti tercipta dan menuai terkait dengan hasil lahir yang kita peroleh ya jadi mungkin kita bisa interpretasi data ini bahwa membuahkan ada di ranah creation penciptaan dan mungkin causation causation as creation dan kata-kata lain seperti tendangannya penalti itu bisa berkaitan erat dengan domain olahraga seperti sepak bola dan juga bisa memiliki argumen yang biasa muncul dengan membuahkan misalnya tendangannya membuahkan goal atau pelanggarannya membuahkan penalti ya ya kalau kita lihat satu lagi mengatai dan mengatakan mengatai dekat dengan jenis verba komunikasi yang bersifat negatif mungkin ya atau kasar memaki cerewet mengejek memaki-maki jengkel meledek berbohong mengatakan tentunya berbeda karena mereka tadi di kelasannya split jadi mengatakan dekat dengan verba speech act verbal communication yang lain dalam reported speech misalnya dan verba ini juga sepertinya kalau kita lihat nantinya secara sintaksis mungkin akan muncul dengan krosa pelengkap ya menyatakan bahwa kita tidak boleh mudik mengemukakan bahwa mereka harus tinggal di rumah ya krosal komplement oke jadi saya kira sekian untuk nearest neighbors idenya yang bisa kita gunakan untuk membandingkankan dan i ya dan kami akan kembali ke slide untuk kesimpulan jadi kita lihat bahwa wajah linguistik abad ke-21 telah berubah karena kemajuan teknologi seperti redakan data software pemrograman yang terakhir untuk data science solistik dan linguistik menjadi lebih multidiscipline linguistik computer science dan linguistik cognitive science dan kami berusaha memanfaatkan sebagian dari kemajuan teknologi itu untuk melakukan kajian korpus besar terkait interaksi antara semantik leksikal dan morfologi dari fasional di bahasa Malaysia dan kita dengan kajian itu telah memberikan bukti empiris bahwa kita bisa menguji klaim dari buku tata bahasa klaim kualitatif terkait kemiripan dan perbedaan semantis pasangan verbakan dan i melalui cluster analysis dan sekilas melalui nearest neighbors dan nearest neighbors juga dalam sekali dayung memberikan kita insight yang cukup kaya terkait hubungan morfologi sintaksis dan semantik satu kata-kata dengan kata lain di korpus jadi sangat kaya informasinya terakhir inilah lebih pada pandangan kami khususnya saya dan Carlina terkait tantangan bagi generasi linguis Indonesia ke depan dia ke-21 pertama kita tahu bahwa data tekstual sudah melimpah saat ini dan yang penting diketahui adalah data korpus seperti ini tidak akan banyak berbicara tidak akan ada gunanya jika penelitinya tidak memiliki research question yang ingin dijawab dengan data jadi penting untuk memformulasikan ide-ide teoritis kualitatif yang ingin kita uji dengan data kemudian skill atau pengetahuan programming skill programming coding dan pemahaman kuantitatif pengetahuan statistik tidak bisa dielakkan untuk dipelajari tidak hanya sebagai alat untuk kita melakukan risetnya tapi juga yang paling penting bagi kami adalah untuk memahami penulis atau tulisan oleh peneliti lain di bidang kita yang sama karena kita tahu mereka sudah juga maju ke era kuantitatif dan linguistik secara umum juga sudah ada di era kuantitatif dan kita akan sangat tidak mungkin untuk kembali lagi ke masa lalu dalam waktu dekat kemudian dualisme kuantitatif yang diajarkan kepada kami bahwa mereka adalah hal yang berbeda linguistik adalah kuantitatif tidak perlu kuantitatif bagi kami itu adalah dua sisi dari mata uang yang sama kita telah tunjukkan bagaimana ide kualitatif semantis yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal kuantitatif bisa kita operasionalkan dan ukur secara kuantitatif dan hasilnya tentunya kita ulas secara kualitatif dan kaitkan dengan temuan-temuan ataupun argumen dari kajian-kajian sebelumnya dan terakhir kami menganggap bahwa kurikulum linguistik abad ke-21 di Indonesia perlu mengikutkan semua kemajuan teknologi ini tentunya tanpa meninggalkan core linguistik utama pelajaran linguistik yang utama bagi linguist-linguist Indonesia ke depan baik saya pikir sekian presentasi dari kami slide sebisa Bapak Ibu download dari link tersebut yang juga kami ikutkan di bagian deskripsi video ini dan akhir kata kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu semua terima kasih terima kasih selamat menikmati